Seorang Vicky Prastio ini gak ketemu jodoh yang tepat, apa memang begitu pola dan... Ya mungkin ya, Tuhan berkembang lain dengan kata yang, yaudah, karena jodohnya sampai di sini. Ya, aku sudah bercerai. Akhirnya, kalaupun memang benar aku adu domba, kan seharusnya penyelesaiannya itu kan bukan untuk berpisah. Bertanya sama diri aku bahwa apakah ini benar kesalahan aku sepenuhnya. Makanya aku bilang, oke, anggap aku yang bersalah. Tapi aku semakin terpuruk lagi. Pas reka anaknya sekarang, milenial sekarang, kena mental, kena mental. Dan aku beneran kena mental. Yang saya lakukan kemarin adalah saya mencoba mempertahankan rumah tangga supaya apa? Supaya anak saya itu tidak malu punya ibu seperti saya yang kawin cerai. Aku tanya sama Aska, Aska malu punya ibu seperti mama? Dan jawabannya, Aska gak malu. Jadi, aku gak mau menjual kesedihan di sini. Nih, aku nih udah turun berat badan 1,5 kg semenjak direkomendasiin sama Giselle sama Anya Geraldine untuk minum Go Fiber. Go Fiber ini mengandung probiotik yang bagus buat pencernaan. Dan mengandung ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran yang bagus buat pencernaan kita. Nih ya, caranya tinggal pakai saset. Satu saset ini kita tuang dengan air 150 mg. Dan bukan cuma bikin pencernaan kita bagus, berat badan aku jadi turun. Juga baik buat mengurangin kolesterol dan menjaga kesehatan jantung kita. Nih ya, isi. Go Fiber. Manjur. Go Fiber. Hmm, rasanya enak lagi. Minum Go Fiber ya, guys. Jadi bingung. Kok Ropi. Kalina Oktarani. Apa kabar kok? Aku yang mau nanya, justru kamu ini gimana? Sebelum lu tanya, gua tanya dua. Kalau aku ya beginilah, masih apa, ya puji Tuhan lah banyak ini. Masih bisa sehat, masih bisa bekerja. Bekerja, gitu. Berikan apa kepada anak istri. Kenapa sih kok, aku ketau sih kok. Bingung. Kamu kenapa lagi Kalina? Kok nanyanya ke aku, kenapa lagi? Aku baik-baik aja. Kamu baik-baik aja. Kamu gak nanya kabar aku? Kabar kamu gimana? Baik. Baik. Much, much better. Oh, dan lebih baik sekarang malah gitu? Serius? Oh. Dan aku harus baik dong? Harus sangat-sangat baik. Tapi kan berserah ya, berarti? To the point banget dinanyainya, Bapak ya. Iya, iya. Kalau ini buat clickbait soalnya. Apa ya? Kalau dibilang pisah, gini. Aku ceritain dulu dari awal-awal ya. Banyak orang yang netizen yang mengatakan bahwa kita tuh settingan. Dan cuma untuk pansos atau apalah-apalah kayak gitu. Dan aku gak mau dengerin omongan tizen di awal. Sebenarnya kamu gak mau dengerin gini. Balik lagi, setiap manusia kan pengen punya perubahan yang lebih baik. Begitupun dengan aku kan. Aku pengen punya perubahan yang arti yang gini. Udah tua. Mau apalagi sih? Banyak yang bilang, ah lu udah tua, udah tua. Iya, aku udah tua. Justru itu aku mau memperbaiki diri dengan apa? Dengan merubah kehidupan aku yang mungkin menurut aku udah baik menjadi lebih baik lagi. Atau kalau menurut orang di luar tuh aku tidak baik, jadilah aku yang baik. Ternyata yang mungkin ya Tuhan berkendak lain. Dengan kata yang, yaudah Kalina jodohnya sampai di sini. Ya, aku sudah bercerai. Bentar, kan kamu belum menikah secara kenegaraan. Berarti penikahannya secara agama ya. Berarti proses cerai juga gampang dong? Sebenarnya dibilang gampang gak juga sih. Gak juga dibilang gampang. Karena apa? Masihnya gampang dalam hal ini gak ada implikasi-implikasi yang kesana kemari gitu-gitu. Jadi gini, intinya sih sebenarnya yang dibilang gampang itu kalau misalkan dari pihak laki-laki itu yang harus menceraikan si wanitanya. Tapi ternyata aku sudah bicara dengan salah satu ustadz juga yang, ya terima kasih, yang dekat dengan aku. Dengan alasan atau alasan tertentu aku bisa. Jadi aku tuh sudah konsultasi bahwa kita juga sebagai perempuan bisa untuk minta cerai. Dan juga sebelumnya bahwa dari pihak sel juga kan pernah berkali-kali juga menceraikan aku. Dia pernah menceraikan kamu sebelumnya? Tapi kamu gak terima? Belum terima? Aku gak terima itu karena bukan karena aku tuh maksudnya gini. Oh Kalina tuh kecintaan. Kan banyak yang bilang gitu. Kalina tuh bucin gitu. Bukan karena masalah kecintaan atau bucinnya aku sendiri. Tapi karena memang aku yang pingin, udahlah kita udah tua. Mau apa sih orang yang banyak kalian demen gonta ganti suami, kawin cerai-kawin cerai malu sama anak. Iya saya malu sama anak saya. Justru karena saya malu sama anak saya. Yang saya lakukan kemarin adalah saya mencoba mempertahankan rumah tangga supaya apa? Supaya anak saya tuh tidak malu mempunyai ibu seperti saya yang kawin cerai. Dan saya juga mau juga aku tuh ibaratnya kan anak juga pernah di awal-awal waktu pas mau menikah adalah agak sedikit bebat antara aku dan anak aku gitu. Dan juga disini banyak juga yang bilang katanya gak dengerin omongan anak sih terlalu membela laki-laki dibandingkan anak. Enggak. Bukan membela laki-laki dibandingkan anak gitu. Aku memberikan pemahaman dan memasukkan kepada anak aku sampai akhirnya anak aku mengerti yang dimana orang tidak banyak tahu itu gitu loh. Bahwa aku juga udah diskusi sama anak aku. Katanya juga ah kalian yang melupakan anak aku. Aku gak akan mungkin melupakan darah daging aku sendiri. Apakah setiap ketemu sama anak aku harus aku foto aku posting di story atau feed Instagram aku? Enggak kan? Aku seorang ibu kok. 9 tahun aku ngandung Aska. Aku yang ngurus Aska sendiri. Aku yang mandiin Aska dari sejak dia keluar dari rumah sakit sampai Aska itu besar. Dan cuma tangan aku tanpa bantuan babysitter. Itu aku yang ngurus Aska. Jadi kamu juga sering ketemu Aska walaupun... Tidak, tanpa orang banyak tahu juga. Tanpa orang banyak tahu kan kamu gak expose. Kan orang-orang ngeliatkan kayak, oh sekarang setelah berpisah baru mulai-mulai foto-foto lagi gitu. Enggak, enggak seperti itu gitu. Mungkin setelah berpisah ini, mungkin ya akhirnya aku jadi semakin dekat dengan anak aku gitu. Karena aku tidak mau di sini, maaf banget sebelumnya. Tidak memojokan dari pihak siapapun dari aku atau siapapun di luar aku. Tidak juga mau menjelekan. Tapi Alhamdulillah anak aku juga sekarang setelah masalah aku juga selesai. Dia mau follow Instagram aku lagi. Jadi mungkin untuk, for some people, disfollow Instagram itu mungkin hal biasa. Tapi untuk aku, ketika anak aku menjelekan aku kembali setelah tahun, dia udah unfollow aku itu. Buat aku tuh luar biasa banget gitu loh. Berarti enggak insidental dong dia unfollow pada saat Kalina mau menikah waktu itu, terus akhirnya follow lagi setelah berpisah gitu. Setelah aku bicara sama anak aku. Jadi aku bicara sama anak aku bahwa itu ada masalah di mana waktu itu aku ke Semeru. Aku waktu saat itu aku menjadi relewan gitu. Tuh ada omongan-omongan dari sahabat aku, iya lu pergi jadi relewan pulang jadi korban. Iya kan baru anniversary. Terus dikirimin bunga. Aku ngeliat sampe seneng banget ya. Ada kata-kata yang gini, you never walk alone. Kan dia selalu ngomong kayak gitu kan. But now, I walk alone. Dan for me it's okay. Kenapa? Masa aku sedihnya sudah lewat kok. What happened in Semeru gitu? I don't know. Mungkin saat itu ada masalah di mana menurut pihak tertentu, katanya aku tuh mengadu domba. Ada pihak tertentu yang juga mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kata-kata adu domba itu. Akhirnya, kalaupun memang benar aku adu domba kan seharusnya penyelesaiannya itu kan bukan untuk berpisah. Jadi kamu dituduh melakukan suatu tindakan yang bersifat seperti mengadu domba. Sampai akhirnya yaudah, yaudah gak apa-apa aku terima. Udah sih sebenarnya seperti itu. Tapi akhirnya aku berpikir gini, aku salah dari semua permasalahan yang ada, biarlah kesalahan ada di aku. Bukan pada di pihak sana. Adu domba ini sedemikian besar dia sampai gak bisa diselesaikan? Sebenarnya sih ada, kalau misalkan ada sahabatnya aku juga yang katanya aku mengadu domba sama itu, dia bisa banget untuk bisa bersaksi bahwa tidak ada kata-kata adu domba itu. Jadi, kalaupun memang itu benar terjadi, aku minta maaf banget saat ini Kalina Octorani minta maaf untuk pihak di sana bahwa aku melakukan kesalahan yang fatal sampai akhirnya ada kata pisah. Nah, cuma belum ditalak sampai akhirnya disini aku yang minta cerai dan sudah diahkan sama dia. Oke, sebelum ke talak cerai, adu domba ini kan tadinya kan kita berpikir mungkin dia udah ada pihak ketiga atau melakukan sesuatu kesalahan yang istilahnya hampir tidak bisa dimaafkan lah gitu. Gini, aku gak mau membahas dan tidak mau menjelekan pihak-pihak tertentu siapapun itu. Karena menurut aku, gini, kalau kita menyalahkan orang, kita menunjuk orang, tiga jari ini juga menunjuk ke kita. Makanya kenapa dari tadi saya bilang, udah anggap aku yang bersalah disini. Dan aku sudah keluar dari zona dimana yang menurut aku saat itu ketidaknyamanan anak aku, akhirnya sekarang sudah menjadi kembali seperti sebelumnya. Oke, jadi tapi gini, bukan yang menyudutkan ya, secara fakta bahwa pihak yang satunya lagi merasa tindakan ini terlalu berat untuk bisa bersatu lagi gitu istilahnya. Kurang lebih seperti itu kali ya, karena jujur aku sendiri, aku sampai bilang... Karena bukan kamu yang pengen keluar dan pergi dari rumah tangga itu, gitu. Karena selama ini kan selalu dibilang, kalau misalkan dikit-dikit, kalian minggat, dikit-dikit, kalian minggat, oh I'm not minggat, gitu loh. Aku gak pergi dari rumah itu dengan sengaja aku karena pengen pergi. Tapi memang karena ada sesuatu yang akhirnya membuat aku harus pergi, gitu loh kok. Oke, kalau diruntut ya, kamu ke Semeru, terus terjadi satu kejadian yang membuat kamu seakan-akan mengadu domba, misalnya. Terlepas dari benar atau salahnya, terjadi kejadian itu. Dan kamu pas kembali dari Semeru, istilahnya kan ingin kembali lagi, gitu kan. Iya, iya. Tapi ada kejadian lain yang... Di saat aku di Semeru itu, aku sudah ada kata-kata bahwa nanti akan kita selesaikan. Nah, so can you imagine, aku pergi ke Semeru itu for helping people, gitu loh. Mungkin aku di sini terkesan tidak peduli sama ibu aku. Jangan membawa masalah, permasalahan antar aku dan anak dan ibu. Mungkin aku punya salah terhadap ibu aku, begitu juga mungkin sebaliknya. Tapi ini urusan aku dan ibu aku, gitu. Tapi, aku ingin membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Dan itu aku lakukan bukan baru sekarang ini, aku lakukan sejak bertahun-tahun lalu. Bukan karena aku pengen, kalau di Islam namanya ria, untuk pengen dipuji, no, enggak. Karena banyak hal di mana yang aku lakukan dalam hidup ini, aku merasa kok aku banyaklah bersyukur ya. Tapi, dengan aku bertemu dengan orang-orang yang mengalami musibah itu, aku merasa kayak masih banyak loh saudara-saudara kita yang punya masalah jauh lebih parah dibandingkan kita. Mereka bisa menikmati hidup. Mereka bisa move on. Mereka bukan hanya kehilangan anak, ibu. Tapi, mereka ada yang kehilangan semua keluarganya. Tapi, mereka masih bisa tertawa. Masih bisa menikmati hidup. Masih bisa mengucapkan rasa syukur. Kenapa aku tidak bisa? Nah, itulah yang pembelajaran hidup yang aku dapatkan setiap aku datang ke tempat bencana, korban bencana. Nah, di saat keperakhir kemarin aku ke Sumeru, aku merasa, aku perang batin di mana aku harus menghadapi bahwa ke rumah, aku harus berhadapan dengan suami aku dengan banyak, dengan adanya masalah gitu. Yang aku pikir, oke aku salah. Aku minta maaf. Yang kamu sudah minta maaf? Aku sudah minta maaf. Sangat minta maaf. Tapi, ternyata mungkin kesannya aku buat fatal sampai aku bilang gini, yaudah kita yuk ketemu yuk bertiga. Gitu. Tapi, gak mau. Dengan pihak yang katanya diadu domba itu. Tapi, gak mau. Nah, sekarang gini aku tanya sama Koko. Misalkan, Koko suami aku. Misalkan, aku mengadu domba Koko sama sahabat Koko. Terus, apakah penyelesaiannya Koko harus mencerahkan aku? Ya, rada ekstrim sih, kalau sampai kayak gitu ya. Aku gak ngerti mengadu domba-nya kayak gimana. Apapun, apapun. Separah-parahnya apapun. Tapi, bukan untuk karena tentang hidup atau apa gitu. Enggak ya. Dan orangnya masih mau ditemuin juga. Berarti kita masih bisa meng-clearkan masalah gitu kan. Ya, mungkin aku gak akan sampai se-extrim itu. Kalau sampai pihak-pihak yang merasa dirugikan ini bisa saling ketemu. Berarti kan, gak parah banget gitu. Kalau sampai bertiga aja masih mau ketemu gitu misalnya. Nah, aku merasa gini. Jadi, apakah ini sebenarnya memang itu alasan untuk menceraikan. Untuk mencari alasan untuk menceraikan aku. Atau memang karena memang ada hal lain gitu loh Koko. Jadi, buat aku sekarang yaudah. Tapi, aku kayak digantung gitu loh. Aku digantung yang sampai akhirnya aku ngerasa. Udah, setelah aku berpikir. Setelah aku sendiri. Aku introspeksi diri aku. Lebih baik aku yang minta cerai. Karena, makin banyak yang aku tahu gitu. Dan, hidup aku selama kasarnya digantung itu. Koko tahu kan. Koko yang menyediakan coach life ke aku. Kasarnya seperti psikolog. Aku tertekan dengan keadaan yang ada. Aku benar-benar terpuruk banget. Itu, di tahun 2022, aku harus menghadapi awal tahun yang dengan keterpurukan hidup aku. Dan, aku cerita sama Koko. Aku butuh bantuan. Bukan bantuan merupakan materi. Bukan bantuan berupa apapun itu. Tapi, aku berupa support di mana biar aku bisa bertanya sama diri aku bahwa apakah ini benar-benar kesalahan aku sepenuhnya. Makanya, aku bilang oke, anggap aku yang bersalah. Tapi, aku semakin terpuruk lagi. Sampai aku pernah merasa kayak, mungkin ini sudah menjadi terakumulasi dari sejak aku kecil kali ya. Jadi, dengan masalah sekarang yang ada, kok umur gue 41 masih seperti ini gitu. Aku cerita ke Koko dan Koko menyiapkan orang seperti yang psikolog itu untuk aku tukar pikiran. Dan, sampai beliau mengatakan bahwa mental aku harus dibenerin. Sudah sampai, kalau kasarnya kayak anak jaman sekarang, milenial sekarang, kena mental, kena mental. Dan, aku beneran kena mental. Jadi, aku, apakah aku masih menyayangi beliau? Masih, sangat menyayangi dia. Tapi, untuk kembali, aku gak mau. Karena apa? Beliau orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Keluarganya orang yang penuh kasih. Tapi, mungkin sebalik lagi, aku yang bersalah. Aku yang, apa ya? Tidak sempurna menjadi istri. Aku bukanlah istri yang baik untuk mengurusi. Sampai akhirnya, aku merasa, mungkin lebih baik aku yang mundur dari hidup ini. Kehidupannya dia. Jadi, boleh dibilang, kamu dikondisikan untuk berpisah gitu akhirnya. Sampai akhirnya kamu yang mengambil keputusannya. Yaudah deh, kalau kayak gini mendingan. Aku gak tahu. Aku gak tahu bagaimana. Cuma, lebih, aku balik lagi nih. Udah, anggap memang ini sudah jalannya. Kita harus berpisah. Aku tidak mau menyudutkan siapapun. Tidak mau mengatakan bahwa, kayak tadi aku bilang, tidak mau menunjuk satu orang atau berapa orang di sini. Karena, aku tidak mau perpisahan ini akhirnya membekas luka. Dalam arti lukanya itu apa? Ada kebencian di sini. Aku gak mau ada kebencian. Aku memaafkan, tapi aku tidak melupakan. Kenapa aku tidak melupakan? Karena, kalau aku melupakan, aku tidak akan belajar dari pengalaman aku sebelumnya. Aku tidak melupakan bukan berarti aku dendam. Tapi, aku tidak melupakan supaya rasa sakit inilah yang bisa membuat aku belajar menjadi lebih baik lagi. Supaya aku bisa tahu bahwa, kalau kamu mengulangi lagi, kamu akan sakit lagi. Dan sakit yang ini aja belum selesai, kamu memberikan luka lagi. Akan semakin sakit. Jadi itulah, forgive. But not forget. Mungkin kalau yang, kok segampang itu? Maksudnya kayak, married setahun, terus... Itu kok? Aku pernah datang di DBO, dan kamu tahu bagaimana usahanya aku untuk mempertahankan rumah tangga. Gitu. Aku pengen rumah tangga ini sebenarnya yang terakhir. Kok? Aku pengen, kalaupun aku yang harus pergi duluan. Kok, kok tahu kan orang yang bohong mana? Orang yang benar yang mana? Kamu salah satu teman baik aku. Kamu bisa menilai, aku kamu bukan orang bodoh. Apakah kata-kata aku ini hanya kata-kata karena depan kamera? Atau karena kata-kata ketelusan dari seorang wanita yang mengharapkan bisa suatu saat nanti, Meninggal di pelukan dari suaminya. Itu yang aku harapin kau. Dan aku berharap, karena beliau orang yang mengerti agama. Orang yang paham agama. Yang aku pikir kalau misalkan aku sakit, aku meninggal. Dia yang akan ngurusin semuanya. Saat aku hidup sendiri. Kalau misalkan aku boleh menyebut satu nama. Ada sahabat aku. Benar-benar sahabat aku yang sudah menjadi seperti kakak aku sendiri. Namanya Alvin Adam. Bukan aku ikut sertakan dia dalam masa lain. Dia enggak ada terlibat apa-apa. Tapi saat aku hidup sendiri. Aku banyak cerita sama sahabat aku itu, Alvin Adam. Aku bilang sama dia, aku manggil Uncle Pin. Uncle, suatu saat nanti. Kalau aku dipanggil duluan sama Tuhan. Tolong siapkan liang lahat aku. Tolong siapkan kain kafan aku. Tolong siapkan keperluan untuk aku dimasukkan ke liang kubur. Karena aku ngerasa aku enggak punya siapa-siapa. Kuburkan aku dengan yang layak. Karena aku percaya. Sayangnya kamu ke aku dulu sebagai kakak-kakak adik. Dan aku minta, kamu urusin jenazah aku. Itu aku bilang ke dia. Kita sambil ngangis. Ke dia bilang, aku ling-ling ya. Ling. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan Uncle punya keluarga. Uncle punya saudara. Adik punya. Tapi, apa, Ling-ling juga urusin Uncle ya. Jadi kayak gitu gitu. Aku bilang, ya Uncle, insya Allah. Kita saudara selamanya. Bukan hanya persahabatan. Mungkin saudara itu bukan hanya dari darah. Tapi juga bisa dari. Kayak sekarang aku sama Koko. Aku menganggap walaupun kadang-kadang kita suka. Tahu sendiri kan. Suka ada masalah apa-apa segala-galanya. Tapi, Dibilang sayang ke pertemanan gitu. Persahabatan gitu loh, Koko. Karena, Persahabatan itu. Ataupun persaudaran. Jangan hanya dilihat dari nominal. Tapi dari apa rasa sayang kita. Yang tulus kita bisa bantu sebagai apa. Kayak Koko. Koko bantu aku dengan. Menyiapkan yang namanya. Psikolog untuk aku. Untuk membenarkan mental aku. Karena sekarang aku sendiri aku suka. Tiba-tiba aku ada rasa takut. Aku ada rasa sedih. Itu maunya aku. Bukan. Bukan maunya aku. Balik lagi apakah karena permasalahan yang kemarin yang membuat aku seperti itu. Aku gak tahu. Mungkin akumulasi permasalahan aku dari aku kecil. Bahkan mungkin dari aku. Dalam kandungan ibu aku. Gitu. Jadi aku gak mau menyalahkan ini. Menyalahkan ini karena permasalahan kemarin. Enggak. Tapi setelah aku bertemu sama disini juga. Karena aku ngobrol juga. Sama Pak Awag gitu kan. Aku langsung berpikir bahwa. Mungkin. Sudah akumulasi. Dan sekarang kayak ibaratnya gini. Kenapa ya aku gagal terus gitu. Makanya aku gak mau menunjuk orang. Di saat aku minta sama Koko. Koko. Aku butuh psikolog. Itu berarti apa. Berarti aku mau introspeksi diri aku. Aku mau membenahi diri aku. Aku mau yang namanya bercerita dengan orang. Atau pakarnya. Supaya bisa memberikan aku masukan. Bukan hanya masukan sekedar. Kayak aku cerita ke Koko. Koko selalu gak sih masukan ke aku. Begini Kalina. Kamu harus begini. Harus begini. Tapi. Kamu bukan pintar di bidangnya. Bidangnya kamu. Di sini. Kalau sebagai psikolog. Bidangnya apa. Dia punya kepintaran sendiri. Yang akhirnya bisa menyelesaikan orang. Mungkin. Bukan langsung instan ya. Tapi kan text time. Dan aku harus satu minggu sekali. Harus ngobrol. Harus terdekat ke psikolog itu. Dan aku harus menyiapkan satu minggu. Satu kali. Kalaupun gak bisa lewat zoom. Lewat zoom. Mungkin aku sedikit menyuarakan hati netizen sedikit di sini gitu ya. Yang disesalkan adalah. Kan masalahnya gak berat-berat banget. Maksudnya secara. Apa menurut kamu ini masalahnya terlalu berat gitu. Sampai gak bisa rekonsiliasi gitu. Sampai. Gak bisa saling. Istilahnya ngalah gitu. Misalnya. Karena baru satu tahun. Kalau dibilang aku tidak mengalah. Koko paling tahu aku bagaimana. Koko sangat tahu aku bagaimana. Apakah tiga minggu. Istri itu. Apa ya. Udah aku gak usah berubah sini. Intinya. Intinya. Aku tidak mau menyalahkan. Ya karena. Either masalahnya berat banget. Atau. Masalahnya tidak berat. Atau memang salah satu pihak udah ada yang gak mau nih gitu. Aku gak tahu. Kalau dari aku pribadi. Yang pasti. Kayak tadi aku bilang. Aku mau pernikahan ini menjadi pernikahan yang terakhir. Apapun ujiannya. Jangan ada kata pisah. Tapi. Di saat. Aku merasa. Gini. Mama aku pernah bilang. Neng. Kalau kamu. Kami mama aku suka magi aku neng ya. Neng. Kalau kamu. Sudah tidak sanggup. Membawa beban. Di pikulan kamu. Taruh beban itu. Dan kamu rasakan. Di saat. Beban itu kamu taruh. Apakah kamu dalam langkah itu lebih ringan. Jika jauh lebih ringan. Taruh beban itu. Jangan kamu bawa. Dan aku saat ini. Aku taruh beban itu di pundak aku. Aku tidak mau lagi beban itu di pundak aku. Dan aku taruh. Jadi aku bisa berjalan dengan baik seperti sekarang. Dan Alhamdulillah. Bukan aku mensyukuri. Perpisahan ini. Enggak. Sedih pasti. Kehilangan sangat. Kenapa? Aku sayang sama dia. Sampai detik ini. Demi Allah. Aku sayang sama dia. Aku sempat punya anak dari dia. Janin. Yang walaupun belum. Belum sampai aku bisa melihat. Fisiknya. Karena sudah keguguran. Gitu. Dan aku. Pikir. Sudah tidak perlu ada yang tangisin. Jika kita masih menangisi sesuatu. Berarti kita masih berharap akan. Sesuatu itu. Tapi kita jika. Kita sudah bisa. Tidak menangis. Berarti kita sudah ikhlas. Dan kita sudah pasrah. Dan aku. Di tahap yang pasrah. Dan aku mencoba untuk ikhlas. Belum untuk ikhlas. Belum sampai ke titik ikhlas. Tapi sudah. Setengah melewati itu. Kenapa? Karena aku mau hidup. Untuk siapa? Aku punya aska. Dia nafas aku. Dari dulu. Aku selalu mengatas nampakkan aska. Kenapa? Karena memang dia satu-satunya. Darah daging aku. Satu-satunya alasan aku. Untuk aku hidup. Dan. Aku banyak banget. Bikin salah sama aska. Banyak. Banyak banget. Jadi kesannya kayak gini. Apakah aska yang salah sama aku ibunya? Enggak. Aku yang salah sebagai ibu. Dan aku. Bukan sekarang aku minta maaf. Sering kali aku minta maaf sama aska. Berkali-kali dari dulu. Apapun itu aku selalu minta maaf sama aska. Gitu. Sampai kemarin pun kita ngobrol. Aku tanya sama aska. Aska malu punya ibu seperti mama. Kalau malu. Mama minta maaf. Dan jawabannya. Aska gak malu. Mama salah. Mama pernah begini. Mama begini. Mama gak dengerin kamu. Dan dia bilang. Maaf mama diterima. Dan disitulah aku merasa. Ini anak luar biasa. Sejak aku. Pertama kali aku tahu. Ada denyut jantungnya dia dalam perut aku. Dalam rahim aku. Disitulah pertama kali aku menjatuh cinta. Sama seseorang yang sebelum aku pernah lihat wajahnya. Dan yang aku tahu. Apa itu cinta? Ya cinta itu aska. Aku gak tahu lagi cinta terhadap laki-laki. Terhadap jauh jenis. Atau terhadap siapapun. Sekarang aku gak tahu. Kau merasa dilantarkan dan dikhianati gak sih? Dihianati bukan dikhianati dengan wanita lain ya? Aku gak tahu ada wanita lain atau enggak. Dan aku tidak mau berpikir ke situ. Karena biarlah ini sudah menjadi lembaran yang aku ini. Aku mau membuka lembaran baru di buku aku. Yang bersih. Belum ada coretan. Dan masih benar-benar baru. Dan aku akan menulis kisah hidup aku di buku yang baru itu. Seorang Vicky Prastio ini gak ketemu jodoh yang tepat. Apa memang begitu pola dan ininya? Aku gak tahu. Gak tahu? Aku gak mau jawab. Bukan ranah aku untuk menjawab itu. Bukan ranah aku untuk bisa menjawab dia harus cocoknya sama orang seperti apa. Perempuan yang bagaimana. Apakah perempuan yang begini. Itu bukan ranah aku untuk menjawab. Yang bisa menjawab adalah hati kecilnya dia. Diri dia sendiri. Bukannya aku. Bukan kokoh. Bukan netizen atau siapapun yang nonton di sini. Kalau Vicky Prastio samperin kamu misalnya. Dan ajak kamu pulang lagi gimana? Pernah kan? Untuk sekarang ini nih. Katakanlah. Di dalam waktu dekat misalnya. Itu kalau itu terjadi gimana? Kamu akan kembali atau? Aku mau. Aku mau. Kita akan tetap berteman. Kita akan tetap melakukan selatu rahmi. Karena tidak boleh Tuhan itu akan sangat marah jika kita memutuskan tali silat rahmi. Dan aku tidak mau memutuskan tali silat rahmi sama dia. Apalagi. Aku pernah punya janin yang dimana itu darah dagingnya dia. Aku kemarin baca story-nya. Instagram story-nya Amanda Manopo ya. Bagus sih itu. Dia bilang seorang wanita itu akan membela suaminya. Akan menyayangi suaminya. Akan melakukan apa aja demi suaminya. Akan berada di garis depan buat suaminya. Dan dia walaupun dia dikecewakan. Dia tetap akan memaafkan. Akan menerima dia. Akan tetap menyayangi dia. Sampai satu titik. Akhirnya wanita itu pergi. Karena. Mencapai boiling point dia intinya. Mencapai titik. Udah. Dan pada saat wanita itu memutuskan untuk pergi. Dia akan menoleh kembali. Iya. Apakah Kalina sudah mencapai titik ini? Berarti. Karena aku tahu kan kamu bagaimana berjuangnya. Kamu memaafkan. Dan memaklumi apa yang. Apa gitu dan. Kok. Aku bukanlah manusia yang sempurna. Jauh dari sempurna. Jauh dari kata cantik. Jauh dari kata. Apapun lah itu. Gitu. Aku minta maaf. Karena memang aku bukan manusia yang sempurna. Aku hanyalah. Manusia yang selalu membawa. Salah. Aku hanyalah pendosa. Aku hanyalah. Manusia yang akan selalu. Aku mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Seperti sebelumnya. Tanpa aku sadari. Atau aku sadari. Tapi di saat aku mengingat. Aku akan melakukan salah. Aku akan coba ngeram. Kenapa? Karena aku mau jadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi. Karena aku bukan malaikat. Aku akan kesandung lagi suatu saat nanti. Pasti. Gitu. Bagaimana caranya supaya aku meminimaliskan semua kesalahan-kesalahan itu. Aku harus yang namanya. Apa ya. Kayak gini. Bercermin. Introspeksi. Itulah makanya aku butuh psikolog. Aku akan. Gini. Mungkin disini ya salahnya gue. Aku gak mau mungkin. Kira-kira. Atau. Kayaknya disini gak mau. Kayaknya-kayaknya. Aku pengen ngobrol sama orang yang benar-benar memahami. Bidangnya. Untuk tahu. Sebenarnya kesalahan aku dimana. Gitu loh kok. Jadi aku gak mau sebarang cerita aja. Kayak aku cerita kok kok. Bisa. Sangat. Sangat bisa. Tapi apakah kok kok bisa mencari tahu. Dasarnya. Basicnya. Ketakutan. Keresahan. Kekecewaan. Sakit hati. Semua yang ada dari diri aku tuh bermula dari mana. Makanya aku bilang jangan sampai. Yang pihak yang ini yang disalahkan. Salahkan diri aku. Mungkin aja. Traumatik aku waktu kecil. Mungkin aja traumatik aku dari sebelumnya. Itu ada. Gitu. Jangan hanya satu pihak ini aja disalahkan. Gitu loh. Jadi boleh dibilang kamu mengalami titik dimana. Udah mencapai boiling point. Breaking point. Akhirnya kamu memutuskan untuk. Udah deh. Stop. Biarlah netizen menyalahkan aku. Oh kontraknya udah habis. Settingan udah selesai. Itu banyak banget. Netizen kita ya. Banyak banget yang ngomong seperti itu. Apakah aku tidak peduli. Aku. Balik lagi manusia yang punya perasaan. Dan aku perasaan itu bisa punya rasa kesedihan. Senih bacanya. Tapi aku berani bersumpah. Demi Tuhan aku. Demi Allah. Tidak ada settingan disini. Antara pernikahan aku dengan beliau. Tidak ada nikah kontrak disini. Antara aku dan beliau. Bener-bener memang. Murni. Karena memang. Di awal aku mau menikah sama beliau. Karena aku ada rasa sayang sama dia. Dan kamu udah mencapai titik dimana. Udah gak bisa lagi untuk lanjut. Artinya kalaupun dia datang sekarang. Untuk meminta kamu balik lagi ke rumah pun. Itu kayaknya udah gak. Udah gak memungkinkan lagi di hati kamu. Lelah kau. Dan sekarang akhirnya kamu memilih untuk. Merefleksikan diri. Menginrospeksi diri. Kira-kira sebenarnya. Untuk membangun suatu kalina yang baru. Yang lebih kuat. Dan lebih. Lebih. Baik lagi tuh. Seperti apa gitu. Kurang lebih. Iya. Dengan apa. Aku butuh bantuan seseorang. Untuk mencari tahu. Jadi. Sekali lagi. Siapapun. Semua yang di rumah. Yang nonton. DBO saat ini. Jangan menyalahkan. Dari pihak manapun. Maupun dari pihak mereka. Salahkan aku. Karena aku gagal lagi. Dan itu aja. Aku suka bilang. Banyak orang bijak bilang. Salah tuh boleh. Salah tuh dimaklumin. Semua orang pasti berbuat salah. Tapi yang paling penting adalah. Sadar akan kesalahannya. Dan mengambil. Pelajaran dari kesalahannya. Aku mengambil pelajaran itu. Makanya aku meminta seseorang. Yang mengerti. Untuk membantu aku. Membenahkan diri aku. Bagi untuk orang. Kebanyakan orang kita. Mengatakan. Kalau kita pergi ke psikolog. Atau psikiater. Itu adalah orang gila. Memang kita justru. Kita adalah orang. Yang bukan gila. Dalam arti gila ya. Kita punya penyakit mental. Yang perlu dibenuh. Dibenahi. Dibetulin gitu loh. Ibaratnya. Umurnya agak. Kendor dikit. Ibaratnya gitu kan. Sebenarnya bukan mur kendor sih. Kalau aku lihat kayak gini loh. Jadi. Ini kalinan ya. Hari ini nih. Itu merupakan. Rangkaian benang. Yang dijahit. Bertahun-tahun. Seumur hidupnya nih. Dijahit. Dijahit. Sampai kira-kira menjadi kayak gini. Dengan cerita. Dengan pengalaman. Dengan kesakitan. Dengan apa itu. Dijahit-jahit. Sampai jadi kalina sekarang. Dan satu lagi. Ada kebahagiaan juga pasti di situ. Ada kebahagiaan juga. Ada apa. Nah itu membentuk kamu yang sekarang ini. Cuman kadang-kadang kita gak sadar. Bahwa di along the way ini. Ada beberapa benang-benang kusut. Yang membuat. Makin gumpel. Makin lama benang kusut ini mempengaruhi hidup kita di sekarang. Yang tanpa kita sadar. Nah ketemu dengan psikolog atau apa tuh. Kadang-kadang membantu menguraikan benang. Pelan-pelan. Satu-satu. Oh ini kayaknya. Ini benangnya rada mampet nih disini. Diurahin satu-satu. Sampai. Akhirnya. Hidup kamu ke depan jauh lebih baik. Karena benang-benang kusut ini udah mulai. Makanya. Pertemuan selanjutnya itu adalah. Untuk membantu mental health aku. Kesehatan mental aku. Jadi untuk kita. Diskusi. Kayak menggali. Tentang mental aku disitu. Oke. Jadi. Aku selalu. Mengatakan diri aku salah. Aku selalu menunjuk orang lain salah. Gitu. Padahal sebenarnya. Yang salah tuh diri kita. Tapi. Kadang-kadang kita kan gak tau salahnya kita dimana. Nah. Kita kulik nih. Kayak tadi koko bilang. Benangnya kusut ini. Sebenarnya bukan baru dari kemarin. Yang jarak ke satu meter. Ternyata satu kilo ke belakang. Gitu loh. Nah. Aku sedang mencari itu. Oke. Apa yang membuat aku. Selalu merasa. Apa ya. Membuat aku jadi makin. Jadi. Berarti kayak salah langkah. Atau apa. Atau apapun. Aku gak mengatakan kemana salah langkah. Cuma. Apa yang gimana ya. Bicaranya. Kayak. Karena aku sering menyalahkan diri. Sering bilang ini begini. Sering mengambil keputusan. Orang banyak bilang. Aku mengambil keputusan yang terlalu cepat. Ya udah anggap seperti itu. Tapi. Selanjutnya. Bagaimana nih caranya. Supaya aku tidak selalu mengambil keputusan dalam waktu cepat. Bagaimana aku harus bisa. Memberikan. Kata. Ia. Untuk ke tahap selanjutnya. Kayak gitu loh. Dan saat ini. Dan kemarin aku ngomong sama aska. Satu hari. Aduh hari sebelum. Hari Natal. Aku bilang sama aska. Ca. Untuk kedepannya. Kalau mama dekat dengan seseorang. Untuk. Mau ke. Tahap yang lebih serius. Mama kali minta persetujuan kamu. Dan mungkin dilibatkan ketemu juga. Mungkin ketemu. Ya. Dilibatkan untuk ketemu. Kayak gitu. Nah. Kalau memang aska setuju baru. Kalau enggak. Mungkin aku akan sendiri terus. Kalaupun misalkan aku jalan dengan seseorang. Ya. Kalau anak aku enggak setuju. Ya. Enggak tahu. Udah. Jadi enggak bisa. Oke. Karena sekarang. Bukan lagi maaf banget. Bukan lagi melibatkan netizen disini. Jadi bukan. Sekarang aja lu baru ingat tangan. Enggak. Dan dulu aku ingat anak aku. Dan aku mau mencari kebahagiaan. Untuk diri aku. Yang juga bisa membuat anak aku bahagia. Ini aku jauh lebih seneng nih. Dibandingin pembicaraan kita yang sebelumnya tahun lalu. Waktu kamu berpisah. Dan ini. Aku lihat. Oke. Ini. How you react. Jauh lebih. Jauh lebih. Positif. Dan tenang gitu ya. Dibandingin yang waktu kita tahun lalu. Dan aku. Gini. Mental health issue itu memang kadang-kadang. Orang anggap sepele ya. Contohnya gini nih. Anak kecil dari kecil dibilang bego mulu misalnya. Dasar lu bodoh lu. Lu gak bakal bisa ini. Dasar lu bodoh. Udah beberapa anak. Itu masuk tuh ke dalam itu. Kayak benangnya udah mulai kusut. Dia gak sadar. Empat puluh tahun kemudian. Atau tiga puluh tahun kemudian. Padahal orang yang pinter. Tapi karena dibodoh-bodohin terus. Jadi dia merasa dirinya. Gue gak bisa melakukan itu. Gue gak bisa melakukan itu. Padahal dia bisa. Gitu loh. Nah itu salah satu contoh. Nah ini yang coba. Kalina uraikan kan. Mungkin pernah ada benang-benang kusut ini. Untuk diuraikan supaya jadi lebih bagus. Aku kecil atau ada dalam rahim ibu kaku yang tadi aku cerita. Bilang seperti itu. Karena traumatik itu. Bukan hanya kita melewat. Satu tahun kebelakang. Dua tahun kebelakang. Enggak. Bisa berpuluh tahun kebelakang. Bahkan saat di kandungan pun. Dalam kandungan pun mungkin bisa. Berpengaruh dengan adanya. Makanya kenapa di saat ibu lagi hamil itu. Janganlah ibu itu lagi ada perasaan sedih atau apa. Karena apa? Hormonnya itu akan masuk ke dalam darah anak yang di kandung. Dan dia gak berasa. Dan dia tidak menyadari. Dan tidak semua orang mengerti itu kok. Gitu loh. Aku mempelajari sedikit banyak. Akhir tentang diri aku sendiri. Jadi kayak aku urut-urutin. Apakah karena di sini ya? Apakah karena ini ya? Apakah karena ini ya? Tapi aku. Aku. Misalkan gini. Aku pernah trauma sama kokoh. Puluhan tahun lalu. Misalkan 10 tahun yang lalu deh. Gitu. Terus. Aku disuruh baik sama kokoh. Gak langsung bisa. Next time. Gitu loh. Dan aku dipaksa. Mau dikasih uang. Berapa miliar pun segala macem. Kalau aku udah luka sama kokoh. Gak bisa. Langsung bisa langsung. Baik gitu aja. Gitu loh kok. Dan tidak semua orang mengerti itu. Gitu. Tidak semua orang bisa memahami bahwa. Ini anak jadi. Kayak ibatnya aku sama. Misalkan sama ibu kandung aku. Ya bukan aku sendiri aja. Ya namanya. Pasti ada seleknya ya gitu kan. Nah. Tiba-tiba aku disuruh kayak begini. Gak mau. Gak bisa. Langsung bisa deket gitu loh. Dibilang anak durhaka atau apa. Bukan karena aku anak durhaka. Ya itu contoh analoginya. Orang yang waktu kecil pernah digigit anjing gitu ya. Ya. Mau dibilang anjing ini bahaya. Anjing ini yang ini nurut. Tetap aja begitu dia ngeliat anjing langsung. Itu anjing yang pernah digigit gue dulu gitu. Traumatik disitu. Dan aku udah banyak banget trauma-trauma yang akhirnya aku kayak gini. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang sudah pernah aku lakukan. Dan aku harus membenahi diri aku. Supaya apa? Supaya jangan lagi terkena. Lu udah kesandung berkali-kali kali nak. Bodoh banget sih lu jadi perempuan. Akhirnya aku ngomong sama diri aku sendiri. Gitu loh. Oke. Mau sampe kapan lu begini. Oke. Mau sampe kapan umur lu udah gak muda lagi. Banyak yang bilang aku. Lu tuh sebenernya lu tuh jelek. Lu tuh tua. Lu tuh begini ini. Iya. Aku udah tua. Mungkin aku jelek. Dan disaat aku bicara sama anak aku. Anak aku bilang. Mom. Look at me. Everybody say that I'm handsome. And I got handsome from you. Means you're not ugly. Gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bilang mama jelek. Itu salah. Oke. Dan itu sangat aman menghibur aku. Aku gak peduli. Koko bilang aku cantik. Koko bilang aku apa. Tapi disaat anak aku ngomong aku jelek. Aku akan sedih. Tapi disaat ada orang lain. Sekarang saat ini orang lain ngatain. Lu tuh jelek. Kalianlah lu badan lu begini. Lu badan lu tuh hancur. Badan lu begini-gini. Lu misalkan hitam apa segala misalkan gitu ya. Ada yang ngatain kayak gitu. Aku udah gak peduli. Kenapa? Karena anak aku bilang. Aku cantik. Aku cantik. Dan kecantikan itu. Bukan hanya dari. Fisi kita. Tapi dari mana? Dari hati. Fisik bisa bertambah tua kok. Luar biasa kali ini. Hebat ya. Ya moga-moga perjalanan untuk menemukan diri kamu. Dan memperbaikinya nih. Tapi I think. Ini jauh lebih strong and positive attitude. Untuk menghadapi suatu masalah ya. I'm trying to. Trying to. Tapi kalau misalnya kayak gini. Orang ngeliat gini. Jangan hanya melihat aku dari postingan Instagram aku. Kamu tuh gak tau apa yang udah aku jalani dengan sepatu aku ini. Belum tentu kamu bisa jalan dengan menggunakan sepatu aku. Jadi jangan menilai seseorang dari postingan di Instagram, di feednya, atau di storynya. Aku bisa acting bahagia. Di story aku. Padahal aku lagi sedih setelah itu. Aku bisa bilang aku sedih. Padahal aku lagi bahagia. Semuanya bisa terjadi gitu. Di depan kamera. Lu mau ngapain juga lu bisa gitu. Tapi kan lu gak tau sebenernya. Di saat kita lagi sendiri. Kamu kan gak 24 jam. Kalian tidak 24 jam bersama aku. Gitu. Jadi aku gak mau menjual kesedihan disini. Aku tidak mau menjual ketidakbahagiaan aku. Aku mau menjual apa? Kebahagiaan. Apa sih namanya tuh kayak. Pembelajaran. Dan aku pengen ngasih tau. Gue bisa. Kalian juga bisa. Apa yang mau Kalina sampaikan buat para Vika lovers tuh ya. Viki, Kalina. Itu kan banyak sekali fansnya yang sekarang juga komen-komen kembali Kalina. Bahkan di DBO tuh tiap kali kita ada video. Ko Rovi, Kalina, Viki. Ini kita pengen banget liat mereka bareng lagi. Gini-gini. Dan mereka support kamu kan selama dari kenalan. Sampai akhirnya pacaran. Dan menikah sama Viki gitu. Kira-kira apa yang pengen kamu sampaikan ke para Vika lovers? Saya minta maaf. Sebesar-besarnya. Karena. Saya tidak bisa menjalani rumah tangga ini. Sampai saya menutup mata. Mungkin jodohnya saya bersama beliau. Cuma sampai. Saya tetap berjodoh sama beliau. Tapi cuma sampai disini saja jodohnya. Gitu. Dan. Yang pasti. Ambil positif dari apa yang sudah kita lakukan selama satu tahun belakangan. Jangan buang negatifnya. Jangan diikutin. Gitu. Satu lagi. Apa ya. Mudah-mudahan. Dengan ketidak bersamaan antara aku sama beliau. Kalian masih sayang sama aku. Gitu. Dan jangan benci dia. Jangan salahkan dia. Karena disini aku juga bersalah. Pasti. Luar biasa jawabannya. Kalina terakhir ya. Ini ada kritik-kritik. Yang aku dengar gitu ya. Mengenai. Oh ke Semeru bisa. Tapi. Sedikit. Kurang memperhatikan. Mama kamu yang sekarang lagi. Aku tahu siapa yang ngomongnya itu. Ya. Ada beberapa kritikan yang masuk seperti itu. Nah. Itu kira-kira. Apa respon Kalina terhadap itu? Aku sudah bilangkan tadi. Tadi kan aku sudah ngomong. Aku sudah ngebahas sendiri. Kalian tidak tahu. Apa yang terjadi antara aku. Dan ibu kandung aku. Mungkin ada trauma sendiri aku. Yang aku harus benahin sendiri. Tapi bukan berarti aku tidak mengurusin ibu aku dari jarak jauh. Bukan berarti aku tidak menyiapkan seseorang untuk mengurusin ibu aku. Kenapa bukan tangan aku sendiri. Aku bilang. Aku punya trauma. Dan aku harus. Mengatasi itu dulu. Mengatasi itu dulu. Jangan sampai aku selalu menjadi anak durhaka. Di saat aku deket sama ibu aku. Aku lebih baik jauh. Tapi aku sayang. Dan aku mengurusin daripada aku deket. Yang ada yang akan saling menyakiti. Entah itu aku ke ibu aku. Atau ibu aku ke aku. Aku sayang sama ibu aku. Sangat. Amam aku. Aku sangat sayang. Beliau yang melahirkan aku. Kalau tidak ada beliau. Tidak ada aku. Tidak ada Aska. Dan tidak ada cerita tentang Kalina dan dia. Gitu. Tapi. Makanya tadi aku bilang. Aku pendosa kok. Aku bukan malaikat. Tapi jangan juga semuanya. Kesannya kayak aku. Apa ya. Yang. Kehancuran. Ketidakberesan yang terjadi. Jangan selalu tunjukkan ke aku. Kalaupun memang harus. Insya Allah aku terima. Karena aku bukan. Istri yang sempurna. Bukan anak yang sempurna. Dan bukan ibu yang sempurna. Tapi aku berusaha untuk memperbaiki semuanya itu. Amin. Satu kalimat untuk Vicky Prasetyo. Untuk menutup. Berbincangan kita hari ini. Dan. Perjalanan cinta selama satu tahun lebih. Satu tahun dua bulan. Ini berarti. Tidak kira. Kalau ketemu Vicky Prasetyo. Apa yang kamu mau sampaikan. Kamu adalah laki-laki yang luar biasa. Laki-laki yang. Berjuang untuk membahagiakan keluarga. Laki-laki yang cerdas. Multi talented. Artis yang serba bisa. Pokoknya. Aku berharap. Perjalanan kamu. Untuk menjadi pendakwah. Bisa kamu jalani. Bisa kamu lewati. Sesuai dengan. Memang syariat. Dalam Islam. Yang seharusnya. Itu. Dan. Coba untuk lebih. Memahami. Filosofi-filosofi. Yang selalu dia keluarkan. Jangan hanya. Dia bisa keluarkan. Tapi dari dia jalani. Dan aku berharap. Di saat dia sudah bisa menjalani itu. Sudah ada pendamping. Yang jauh lebih baik dari aku. Amin. Kalina Oktarani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sven Sekalina. Bisa mengerti. Kalau disini kayak gimana. Sebelum menutup semuanya. Aku minta maaf. Sekali lagi. Tidak ada. Aku memojokkan siapapun. Tidak ada memojokkan pihak dari beliau. Keluarga. Atau siapapun. Tuh. Kalau. Jangan ada nanti setelah ini. Ada yang namanya. Wah. Tidak bisa tuh. Begini. 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 Tidak bisa menentukan reaksi orang-orang. Tapi yang pasti. Didasari dengan niatan yang. Karena aku ngomong kesinipun. Aku juga menclarifikasi. Karena selama ini banyak banget. Obrolan. Eh obrolan apa. Berita yang simpang siur. Katanya aku cemburuan. Katanya aku begini. No. Aku bukan tipe yang cemburuan. Cemburunya aku pada tempatnya. Kalau memang udah crossing the line gitu ya. Udah ngelewatin batas. Karena sudah ngelewati batas. Itu baru. Namanya orang ada rasa cinta. Ada rasa sayang. Pasti cemburu. Kalau gak cemburu. Berarti dia gak sayang. Tapi selama itu. Masih wajar. Dan tahapnya masih balik. Apa. Masih di jalannya. Buat aku tuh wajar. Tapi kalau sudah yang namanya. Menyimpang-menyimpang. Ya barulah. Dan aku bukan tipe cemburuan. Aku cemburu. Pasti karena sudah ada hal. Yang harus kita omongin. Menarik untuk melihat. Bagaimana Kalina Oktarani versi 2.0. Nanti ya. Upgrade versinya yang. Masih sama aja sih. Pastinya kok. Pasti masih sama aja. Tapi. Mungkin saat ini. Aku lagi butuh waktu. Untuk. Kayak. Menikmati kesendirian dulu. Tidak mau ada komitmen. Dengan siapapun. Aku mungkin sekarang. Bisa ngomong kayak gini. Entah besok. Lusa. Atau bulan depan. Aku ada. Aku gak tau. Tapi balik lagi. Aku lagi takut dengan komitmen. Aku lagi takut. Dengan namanya relationship yang. Apa ya. Kayak apalagi denger kata-kata. Will you marry me. Kayaknya. Not in. Gitu. Kayak. Gak perlu take your time. Kayak aku lebih baik. Kayak pengen. Ya sama. Anak. Sama teman-teman aku. Sahabat-sahabat aku. Dan. Untuk pekerjaan. Untuk memperbaiki diri. Dan aku harus satu minggu sekali. Harus ketemu dengan sekolah. Jadi aku bener-bener yang harus. Memperbaiki semuanya. Gitu. Karena kalau misalkan. Bukan dari diri aku. Yang aku perbaiki. Bagaimana aku bisa memperbaiki hubungan aku. Dengan orang-orang di luar diri aku. Oke. Nah waktu. Aku mungkin juga sharing sedikit dulu. Aku pernah. Bisnis gagal banget deh gitu. The first thing I do. The first thing I did. Yang kayak kamu melakukan. Kayaknya gue. Kalau mau tetap kerja terus. Dan berusaha terus. Tapi dalamnya gak bener. Mau usaha apa. Juga gak ada yang. Jadi bagus gitu kan. Akhirnya. The first thing I did adalah. Coba nyari nih. Yang salah. Di mana. Dan once aku ketemu guru yang tepat. Dan berhasil ketemu. Oh salahnya ternyata disini-sini-sini. Baru berani melangkah lagi gitu. Kurang lebih ya. Analoginya kurang lebih seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi. Benahi dalam diri kamu. Bukan membenahi orang lain. Orang lain mah kasarnya udah dibenahi. Terus kita sebelum bener juga. Melangkah kemana pun juga. Keibatnya itu bakal terjun ke jurang lagi. Dan yang lucu ya. Kalau kamu pelan-pelan benahi diri kamu. Nanti kamu berasa orang yang datang beda. Oh jadi gini. Probably. Misalnya kayak aku nih ya. Waktu itu masih penuh dengan amarah. Penuh dengan apa. Segala macam kebodohan-kebodohan aku lah gitu ya. Ketemunya orang-orangnya juga yang. Yang akhirnya gak bikin aku jadi lebih bagus. Aku seberharap pengen bertemu dengan orang-orang. Yang nanti ke depan 2022 dan ke depannya. Pengen ketemu sama orang-orang yang jauh lebih pintar dari aku. Because I'm not a smart woman. But I'm trying to learn like everything yang baru. Tapi. Di saat aku bertemu dengan orang-orang pintar. Di situ lah aku merasa aku bisa jadi orang yang bisa belajar lagi. Iya. Itu perfect attitude tuh. Dan aku pengen. Gini. Mungkin aku orang yang. Tidak banyak bisa bergaul dalam arti gini. Aku banyak temen. Aku super. Tapi. Ada. Momen dimana aku tuh bisa diem. Karena menurut aku. Di saat aku bicara. Aku nanti akan takut kesalahan. Atau aku tidak nyaman dengan suatu environment. Atau apapun itu. Aku jadi memilih diem. Nah. Untuk ke depannya. Mungkin aku masih akan tetap menjadi seperti kalian. Nah seperti itu. Cuma. Kayaknya di upgrade kali ya. Untuk bisa lebih yang namanya. Oh iya. Rauvin ini orangnya sebenarnya gak enak nih. Tapi. Yaudah lah. Pasang muka untuk yang. Bagus aja depan dia dulu. Untuk apa. Untuk pekerjaan. Misalkan. Atau untuk apa. Kayak gitu. Tapi bukan berarti harus. Jahat di belakang kamu. Enggak gitu. Kalau misalkan emang aku gak suka sama kamu. Tetap gak suka. Cuma. Apa ya. Bukan lagi pasang muka. Emang muka dari baik. Kan aku kayak begini. Gitu kan. Ya susah. Cuma mungkin lebih yang. Mungkin lebih bisa mengendalikan. Mungkin bisa lebih mengendalikan. Perasaan di dalamnya gitu. Dan bersifat lebih objektif. Mungkin bisa seperti itu. Dan ya pelan-pelan lah kok. 41 tahun aku hidup dengan kalinasi seperti ini. Gitu. Mungkin kalinasi yang tidak baik di mata orang lain. Tapi. Kalau setiap aku becermin. Alhamdulillah. Aku gak pernah. Tidak pernah berusaha untuk jahat sama orang. Mungkin. Untuk for some people. Aku jahat. And for those people. Aku tuh mungkin orang yang. Yang mengecewakan. Tapi. Ada sebagian orang. Yang aku akan dengarkan pendapatnya. Siapakah beliau. Anak. Dan. Sahabat-sahabat terdekat aku. Yang aku tahu. Dia tidak akan mengecewakan aku. Karena dia akan bisa. Mereka akan bisa lebih. Jauh menilai siap aku. Dibandingkan orang-orang di luar. Yang hanya melihat aku. Dari kulit aku saja. Ya. Dan environment-nya harus tepat juga kal. Jadi kayaknya. Dulu aku mikirnya gini. Gue pasti bego. Kalau gue gak bego. Gue gak ada di titik ini. Gitu. Nah terus. Sejak itu. Aku akhirnya mikir kayak. Berarti gue harus nyari orang-orang pinter dong. Yang tadi kamu bilang kan. Akhirnya mulai nyari orang-orang. Yang memang bisa ngebantu kita. Menjadi lebih bagus gitu. Karena. Ya kita kalau mau jadi orang lebih bagus. Mesti punya orang-orang yang lebih bagus. Buat dijadiin pegangan juga kan. Dan pelajaran itu. Bukan hanya kita bisa dapatkan. Dari kursi. Bangku sekolah. Tapi dari apa. Dari teman. Pergaulan. Aku juga banyak belajar dari koko. Banyak juga loh. Tanpa kamu sadari. Kamu ngasih tau aku. Bahkan kata-kata aku. Ucapan aku. Ucapan aku sekarang ini. Sebagian. Bukan sebagian. Beberapa juga pasti dari kamu. Yang kamu bilang. Kamu harus bisa untuk lebih berdamai dengan hati. Dan kamu mengenalin aku dengan psikolog itu. Jadi aku merasa. Aku bisa. Untuk lebih mengendalikan semuanya. Walaupun tanpa aku sadari. Kadang-kadang aku masih tiba-tiba bisa nangis. Masalahnya apa. I don't know. Sudahnya aku nangis aja gitu. Nah. Gimana caranya. Ya pelan-pelan. Pelan-pelan untuk yang namanya diobatin. Gitu. Obatinnya pakai apa. Mau kasih obat yang kayak misalkan. Obat kapsul atau apa. Enggak. Bukan. Sharing. Nah sharingnya ke siapa. Ke orang yang mengerti. Masuknya ke celahnya. Untuk bisa aku pahami. Bukan hanya sekadar sharing ke orang-orang. Yang begini. Gini. Yang ada gosip. Gibah. Iya. Dapat masalah baru. Selesai masalah enggak. Gitu. Ya. Moga-moga. Tapi kalau aku ngeliat. Sikap kamu sekarang. Jauh lebih tenang. Dan jauh lebih positif. Artinya. Konstruktif juga gitu. Ngebangun ke diri sendiri gitu. Kenapa aku gini. Mungkin dulu Karina katanya cengeng banget. Gini sekarang udah gak nangis. Gini. Bukan gak nangis. Tangisan aku. Aku sudah simpen di kamar aja udah. Gitu. Udah dijual ke perusahaan air minum kali ya. Banyak soalnya bergalun-galun. Dulu aku pernah. Kata-kata ini aku akan ingat mungkin sampai aku tutup mata. Dari salah satu diva yang menurut aku senior banget. Yaitu Mama Ina. Fina Pandu Winata. Aku mengilah Mama Ina. Dia pernah bilang dulu sama aku. Jika kamu mau menangis. Menangislah di kamar mandi. Sejadi-jadinya. Tapi di saat kamu sudah keluar dari pintu. Kamu harus bersenyum. Jangan bawa tangisan kamu. Karena orang di luar tidak akan mau peduli. Cukup tinggalin di kamar mandi. Atau di kamar kamu saja. Jadi yang ngertau kamu nangis adalah kamar kamu. Orang di luar tidak perlu. Itu. Mungkin Mama Ina udah lupa pernah ngomong seperti itu ke aku. Kemarin kita baru DM-an. Ngobrol DM. Gitu. Dia. Kata-kata itu melekat di aku bang. Sama juga satu lagi. Dari sahabat aku. Dia. Suaminya sahabat aku dari Cuta Marani. Jadi Kang Ferry Maryadi. Beliau pernah bilang dulu. Itu. Kata-kata itu. Jika kamu sudah tidak mengeluarkan air mata. Berarti kamu sudah siap untuk move on. Tapi di saat kamu masih keluar air mata. Berarti kamu belum siap untuk. Yang namanya. Melupakan masa lalu kamu. Dan aku sekarang. Aku gak mulai keluar air mata. Dan aku siap untuk. Langkah selanjutnya. Amin. Amin. Best wishes. Bukan berarti aku membenci ya. Forget. Forgive but not forget. Bukan berarti karena aku membenci. Tapi kayak tadi aku bilang. Aku harus belajar. Dengan belajar seperti apa. Aku mengingat masa lalu. Bukan berarti harus selalu diingat. Tapi menoleh sedikit aja. Oh. Begini. Kalian lakutan Rani. Bagus sih. Gak tau. Mungkin aku ada yang salah. Dengan kata-kata aku yang banyak tadi gitu. Cuma. Well. Aku sendirian kok. Aku belajar. Gini. Menurut aku ya. Attitude terhadap suatu problem. Itu penting banget. Karena. Kalau kayak dulu gitu. Misalnya kamu. Kaca mobilnya penuh. Dengan debu. Dengan lumpur gitu ya. Gak bisa ngeliat apa-apa. Orang mau bilang di depan ada. Apa juga gak bisa tau gitu. Tapi sekarang aku ngeliat kayak pelan-pelan mulai. Mulai clear ya. Maksudnya mulai-mulai. Kamu bisa secara objektif menilai diri kamu sendiri. Terus bisa menerima masukan yang jauh lebih konstruktif gitu. Dan akhirnya selalu memulangkan ke diri sendiri. Bukan menyalahi diri sendiri ya. Tapi mereflek peran gue dalam kejadian ini apa gitu. Dan gue bisa melakukan apa yang lebih bagus untuk ini. Aku gak mau menyalahkan orang lain. Atau menunjukkan orang lain. Yang akhirnya orang lain itu akan tersinggung. Kecewa. Dan marah sama aku. Yang akhirnya saling menjatuhkan. Saling menuduh. Saling tunjuk-tunjukkan. Masalah gak selesai. Akan menjadi kayak bola salju. Makin lama makin besar. Aku gak mau seperti itu kok. Oke. Udah. Udah tua. Malu. Bumi aja udah tua. Bentar lagi. Kiamat. Kita kalau bentar lagi. Kiamat. Kita masih begini-gini aja. Mending masuk surga. Nyium baunya aja. Enggak. Kutapan. Malu. Eh malu. Bapak. Ngurugi diri sendiri. Gitu. Iya kan. Ya thank you nih. Kita sharing banget. Dan hopefully juga orang banyak belajar. Dan banyak bisa ngeliat. Apa yang. Apa yang ada di kepikiran Kalina. Thought process ya. Proses berpikir kamu. Kenapa kamu ngambil keputusan seperti ini sekarang. Dan. Ya ini seru nih perjalanan kamu nanti ke depannya. Bagaimana. Aku lebih baik saat ini. Aku menggunakan janji ke diri aku sendiri. Kenapa. Di saat aku berjanji sama diri aku sendiri. Malunya setiap saat. Di setiap aku berjermin. Gitu. Iya. Kalau aku gak nepatin. Dan video-video itu akan mungkin menghantui. Terus. Jadi. Ya. Tapi ya. Bukan tempatnya kita juga untuk memberi penghakiman. Enggak. Aku gak memberikan penghakiman di sini. Enggak. Untuk diri aku juga. Semuanya kembali lagi untuk diri aku juga. Gitu. Malu. Aku malu. Karena kita tempat manusia adalah. Aku banyak malu. Kita budangnya dosa. Iya. Malu. Aku malu sama anak aku. Malu. Anak aku satu. Satu-satunya. Dan aku minta maaf sama Aska. Di rumah. Kalau Aska nonton ini. Mama minta maaf. Mama minta maaf. Karena udah sering bikin kamu malu. Sering bikin kamu kecewa. Bukan karena sekarang aja ya. Tidak saat terpuruk. Enggak. Tapi Aska tau. Mamanya ini. Sering sekali minta maaf sama dia. Ada satu kalimat dari buku. Yang aku pernah baca. Finishing strong. Gitu. Jadi. Yaudah lah. Itu masa lalu. Sekarang bagaimana kamu nanti finish. Dengan. Dengan strong. Dengan kuat. Dengan jauh lebih bagus. Gitu. Ya. Doaku. Dan teman-teman. Juga netizen-netizen. Pendukung-pendukung. Fansnya Vika Lover. Satu kali. Ina Lovers. Yang selama ini mendukung. Moga-moga bisa doain kamu. Jadi yang. Amin. Terbaik. Amin. Be the best version of yourself. Yes. Dan. Yaudah. Mau gimana juga ya. Walaupun aku juga sedih sih. Dan aku juga berusaha. Supaya kamu gak. Aku tahu aku selalu gak berusaha. Iya. Sangat. Sangat berusaha mempertahankan. Tapi ibaratnya. Kita tidak bisa tepuk tangan dengan sebelah tangan. Harus dua tangan. Ya aku juga berusaha menyampaikan. Apa yang perlu disampaikan. Kadang lembut. Kadang negurnya keras juga. Ya tapi ya. Aku hormatin keputusannya Kalina. Bukan-bukannya aku gimana-gimana. Maksudnya. Aku menghormati keputusan yang udah diambil. Orang punya jalannya masing-masing. Dan kalau memang Kalina harus berbelok sedikit dulu untuk menyembuhkan dirinya sebelum akhirnya nanti ini lagi ya. Moga-moga nih. Sukses. Amin. Amin. Tapi aku ngeliat jauh lebih optimis sekarang ngeliat Kalina dibandingin dulu. Karena aku waktu itu masih berharap untuk kembali dan berharap untuk menjadi yang terakhir. Ya terlepas dari itu objektifitas dalam melihat suatu masalahnya sekarang jauh lebih clear kelihatannya. Istilahnya kalau kaca mobilnya itu jauh lebih jernih gitu. Jadi bisa mengambil keputusan dengan lebih objektif dan tenang gitu. Semoga. Itu hal yang paling sulit soalnya. Sangat. Berperang menghadapi diri sendiri itu jauh lebih sulit dibandingkan berperang sama orang lain. Dan kadang-kadang ya itu. Penuh debu, penuh lumpur. Sehingga kita belum gak bisa melihat secara clear masalah itu sebenarnya apa. Bagaimana mustinya gitu. Ya karena aku harus menghadapi kayak egoisnya diri aku. Nah itu sulit banget. Sangat sulit. Belum badan yang tereak. Aku yakin juga badan kamu tereak. Minta kadang-kadang kangen misalnya atau pengen kembali gitu kan. Kok dari sepulang semeru sampai detik ini. Tidurku selalu gak cukup. Semoga jangan dilihat tindakannya. Tapi motivasi dan niatnya untuk melakukan suatu tindakan itu. Moga-moga benar. Amin. Thank you Kalina Oktarani. Nice talking to you. Makasih. Jangan suka kita nanti ke depannya. Kita kerja sama lagi. Lagi dong. Kan ada beberapa juga yang kita mau kerjain. Yang hal-hal positif pokoknya sekarang kita kerjain aja semuanya. Itu cuma satu aku minta. Kasih aku waktu. Untuk satu frame sama dia. Karena aku belum siap. Bukannya ini ya. Bukannya takut ya. Tapi memang mungkin butuh waktu untuk sembuh gitu ya. Untuk waktu seduk. Karena subconscious aku. Di saat bertemu nanti pasti ada masalah lagi. Jadi bukannya ribut ya. Enggak. Tapi memang saran dari psikolog juga gitu. Dan aku juga memilih untuk. Aku gak tau kapan. Mungkin besok lusa kita bisa. Dalam satu frame lagi. Dalam kerjaan secara profesional. Tanpa kebencian. Tanpa kebencian. Gitu. Aku gak membenci beliau. Hanya meminta waktu sendiri dulu. Hanya meminta waktu. Sayang. Masih. Dan selamanya aku akan sayang. Tapi di beda versi. Oke. Thank you. Sama-sama. Dan selamat menikmati.